Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan fenomena equinox yang terjadi hari ini merupakan fenomena yang wajar dan normal. Kejadian ini adalah salah satu fenomena astronomi saat matahari berada tepat di garis katul istiwa. Kabar mengenai fenomena equinox sempat beredar melalui pesan berantai yang menyebutkan bahwa selama 5 hari ke depan, Singapura, Malaysia, dan Indonesia akan dilanda fenomena equinox yang akan meningkatkan suhu sampai dengan 40 derajat Celcius. Pesan tersebut menyarankan masyarakat berada di dalam rumah pada pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Disebutkan pula bahwa equinox dapat menyebabkan dehidrasi dan heat stroke. Dalam pesan juga disampaikan beberapa tips untuk menjaga kelembapan udara. Equinox sendiri peristiwa matahari berada tepat di garis katul istiwa itu benar. Menjadi tidak benar apabila dikaitkan dengan yang lain. Dikaitkan dengan yang lain seperti apa? Suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Yang kedua melarang warga untuk membuat tidak boleh beraktifitas. Padahal yang perlu digarisbawahi equinox itu adalah fenomena atau peristiwa pergerakan matahari tepat di garis katul istiwa. Itu hal yang normal dan wajar. Ternyata fenomena equinox merupakan fenomena yang wajar dan masyarakat tidak perlu khawatir dan diminta beraktifitas seperti biasa. Equinox adalah salah satu fenomena astronomi saat matahari berada tepat di garis katul istiwa dan secara periodik berlangsung dua kali dalam setahun. Tanggalnya khusus yaitu pada 21 Maret dan 23 September. Saat fenomena ini berlangsung durasi siang dan malam di seluruh bagian bumi hampir relatif sama, termasuk di wilayah subtropis bagian utara maupun selatan dan tidak selalu mengakibatkan peningkatan suhu udara secara drastis. Equinox bukanlah fenomena gelombang panas atau heatwave yang terjadi di Afrika dan Timur Tengah. Secara umum kondisi cuaca di beberapa wilayah Indonesia cenderung kering. Beberapa tempat seperti di Sumatera bagian utara mulai memasuki musim kemarau. Maka ada baiknya masyarakat tetap mengantisipasi kondisi cuaca yang cukup panas dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan tetap menjaga kesehatan dan lingkungan. Timur Liputan MNC Media memberitakan. Timur Liputan MNC Media memberitakan.